Sama seperti perinuo dari Akademi Tianwu, guru yang mengajar kincuan dasar-dasar jimat saat itu. Kali ini, pendekatan yang berbeda untuk mencapai hasil yang sama. Hanya saja ini adalah pria parubaya, dan tidak ada yang istimewa dari dirinya. Semua orang mengantuk. Hanya kincuan yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia adalah orang yang spesial. Seperti spons yang menyerap air, apa yang dia serap bukanlah yang dikatakan guru ini. Sebaliknya, itu adalah perpanjangan dari apa yang dikatakan gurunya. Misalnya, guru berbicara tentang dasar-dasar yang paling sederhana, tetapi kincuan dapat memahaminya dalam sekejap, langsung menyimpulkannya ke tingkat yang sangat dalam. Tetapi ini tidak berarti bahwa apa yang dikatakan gurunya tidak penting. Sebaliknya, ini adalah yang paling penting. Ini karena dasar-dasar yang dibicarakan guru ini sedikit ajaib. Meskipun itu adalah logika yang paling sederhana, itu dari arah lain. Dan itu seperti membuka pikiran seseorang. Meskipun itu membuka pikiran seseorang, selama seorang seniman bela diri di level mereka mendengarnya, mereka akan segera memahaminya. Bagaimanapun, itu adalah hal yang paling sederhana. Pada awalnya, itu terdengar sangat baru, tetapi setelah beberapa saat, mereka akan merasa seperti itu. Tapi hal ini sepertinya telah membuka banyak jendela di lubuk hati kincuan yang terdalam. Yang lain hanya bisa melihat permukaannya, tetapi kincuan tidak tahu mengapa, tetapi dia bisa memperpanjangnya lebih jauh, dan itu diperpanjang sangat jauh. Lagipula, orang lain juga bisa memperpanjangnya, tapi tidak ada artinya memperpanjangnya terlalu dekat. Perasaan kali ini tidak berbeda dengan jimat saat itu. Hanya saja yang satu adalah jimat, dan yang lainnya adalah dasar dari seni bela diri. Kincuan adalah eksistensi yang sangat mementingkan yayasan. Fondasinya kokoh dan stabil secara tidak normal. Di masa lalu, latihan menjadi sempurna, dan selama seseorang cukup terampil, seseorang dapat mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Mungkin karena alasan inilah kincuan sekarang dapat merasakan inspirasi dari penjelasan dasar ini. Untuk sesaat, kincuan seolah-olah telah memasuki lautan seni bela diri. Dia seperti spons yang menyerap air. Meskipun hanya setengah hari yang singkat, kincuan telah belajar banyak, dan manfaatnya tidak terbayangkan. Ini seperti dipenuhi dengan kebijaksanaan. Hanya dengan sepatah kata, pengingat, seseorang bisa terbang ke langit. Meskipun kincuan belum mencapai level itu, manfaatnya sangat beragam. Bagaimanapun, kincuan dapat terus menyerap lebih banyak. Sebelum dia menyadarinya, hari sudah siang. Kelas hari ini telah usai. Tidak ada kelas di sore hari, jadi dia bebas berkultivasi dan melakukan apapun yang dia mau. Para siswa akademi cukup santai, kecuali mereka menjadi murid dari seorang ahli tertentu. Dengan begitu, dia akan terlalu sibuk dan tidak akan datang ke kelas sama sekali. Namun, mereka yang baru saja memasuki Universitas Juzo harus tinggal di sana selama beberapa tahun sebelum mereka menarik perhatian beberapa penguasa dan menjadi murid mereka. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi pelajaran. Kincuan sangat ingin mengikuti guru ini dan memintanya untuk terus mengajarinya. Namun, setelah memikirkannya, itu tidak mungkin. Guru tidak akan menyetujuinya. Lagipula, mereka tidak akrab satu sama lain. Akan sedikit terburu-buru untuk mencari pihak lain sekarang. Akan lebih baik menunggu dan melihat apakah ada interaksi di antara mereka. Jika ada yang bisa dia lakukan untuk membantu pihak lain, itu yang terbaik. Sekolah berakhir pada siang hari. Dalam keadaan normal, Kincuan dan Jiangranran seharusnya pulang bersama, dan Kincuan memang berniat melakukannya. Dalam perjalanan pulang, Jiangranran menatap Kincuan dengan tatapan rumit di matanya. Namun, begitu dia melangkah keluar dari sekolah, dia melihat seseorang berdiri di sana. Seseorang yang menonjol dari keramaian. Banyak orang menatapnya, tapi dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Zauhan. Kincuan bukan seorang narsisis, tetapi dia tahu bahwa dia sedang menunggunya. Jadi, dia berkata kepada Jiangranran, kamu kembali dulu. Beritahu guruku dan paman ketiga bahwa aku akan kembali nanti. Siapa yang peduli? Huh. Setelah mengatakan itu, Jiangranran pergi. Kincuan kemudian berjalan menuju Zauhan. Dia harus menyelesaikan masalah dengan wanita ini. Bagaimanapun, dia memiliki konflik dengan Zauhao. Meskipun itu bukan masalah besar, itu masih masalah. Kamu menungguku. Kincuan berkata dengan tenang. Zauhan menganggup dan berkata, ikut aku. Setelah mengatakan itu, Zauhan memimpin. Kincuan tidak mengikuti. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Setelah mengambil dua atau tiga langkah, Zauhan berhenti dan berbalik. Apakah kamu takut? Kenapa aku harus takut? Kincuan bertanya. Lalu kenapa kau tidak ikut denganku? Zauhan mengerutkan kening. Kenapa aku harus ikut denganmu? Kincuan bertanya. Zauhan tertegun. Memang? Mengapa dia ingin pergi bersamanya? Itu hanya angan-angannya. Setelah apa yang terjadi, mereka harus duduk dan berbicara. Saat itu tengah hari, dia ingin duduk dan mengobrol dengan Kincuan. Bukan karena dia menyukai Kincuan, juga tidak ada yang terjadi. Dia hanya ingin duduk dan berbicara. Ada beberapa hal yang perlu dikatakan. Misalnya, identitasnya tidak boleh diungkapkan. Nyatanya, tidak ada yang akan percaya bahkan jika dia mengatakannya, tapi dia masih berharap itu tidak akan terungkap. Selain itu, masalah antara dia dan kakaknya harus diselesaikan. Karena paksaan sulit diselesaikan, duduk dan berbicara bukanlah ide yang buruk. Selain itu, ada alasan lain. Kincuan tahu bahwa dia adalah seorang gadis. Dia sangat percaya diri dengan penampilannya dan merasa bahwa Kincuan pasti akan mengikutinya. Namun, dia tidak menyangka pria ini sepertinya tidak memiliki perasaan padanya. Dia tidak memberinya hak istimewa sama sekali. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Dia menatap Kincuan, dan Kincuan balas menatapnya dengan tenang. Zauhan menurunkan matanya sedikit. Dia menyadari bahwa pihak lain tidak berusaha keras untuk mendapatkannya. Dia benar-benar tidak memiliki rasa hormat untuknya. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Dia adalah seorang jenius dari klan Zau. Dia disayang oleh semua orang. Tidak ada yang pernah mengatakan tidak padanya. Baik itu guru atau tetua di akademi, selama dia pergi mencari seseorang, selama itu bukan sesuatu yang melanggar prinsip mereka, hampir tidak ada yang akan menolaknya. Namun, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya permintaan kecil dan tidak penting seperti itu ditolak. Dia tidak pernah tahu bagaimana rasanya ditolak. Sekarang, dia akhirnya tahu. Dia tidak terlalu kecewa. Dia lebih penasaran. Setelah hening sejenak, dia berkata, Biarkan aku mentraktirmu makan. Bagaimana kalau kita, serta masalah antara kamu dan Zhao Hao, mendiskusikannya. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya gempar. Undangan Zhao Han ditolak. Apa yang terjadi? Apa yang salah dengan dunia? Pemuda ini bermain keras untuk mendapatkannya. Tapi apakah Zhao Han laki-laki atau perempuan? Apakah pria ini menyukai Zhao Han? Apa bedanya jika dia menyukai Zhao Han? Aku tidak peduli apakah dia laki-laki atau tidak. Aku menyukainya. Bahkan jika dia laki-laki, dia sangat tampan. Tidak masalah apakah dia laki-laki atau tidak. Aku hanya harus memperlakukannya sebagai seorang gadis. Orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya, pemikiran orang ini sama bagi banyak orang. Ini juga mengapa Zhao Han bisa mencapai level seperti itu di akademi. Itu karena tidak ada yang benar-benar peduli apakah dia laki-laki atau perempuan. Bagaimanapun, mereka menyukai orang ini, dan mereka bisa menyukai pria dan wanita. 2.182 Beberapa orang curiga apakah Zhao Han menyukai kincuan atau tidak. Sikap ini agak membingungkan. Jika itu masalahnya, maka itu berarti Zhao Han telah jatuh cinta pada kincuan pada pandangan pertama. Meskipun sedikit melodramatis, itu bukan tidak mungkin. Kincuan sangat tampan dan dia juga sangat kuat. Dua poin ini cukup bagi seorang gadis untuk memiliki kesan yang baik tentangnya. Tentu saja, prasyaratnya adalah Zhao Han adalah seorang gadis. Namun, mereka tidak mempertimbangkan masalah ini sekarang. Masalahnya adalah kincuan sepertinya tidak membelinya. Ini menyebabkan banyak orang membuka mata lebar-lebar. Mereka merasa bahwa kincuan melonggarkan kendali hanya untuk menggenggamnya dengan lebih baik. Namun, Zhao Han melihat ketidakpedulian di mata kincuan. Dia sama sekali tidak peduli padanya dan ini bahkan ketika dia tahu bahwa dia adalah seorang gadis. Terkadang, seorang gadis pun tidak bisa memahami keanehannya sendiri, apalagi seorang pria. Banyak pria mengklaim bahwa mereka memahami wanita lebih baik daripada wanita itu sendiri. Ini tidak masuk akal. Wanita tidak memahami diri mereka sendiri, jadi bagaimana mereka bisa memahami mereka? Saat ini, Zhao Han berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak menyukainya, jadi mengapa dia harus melakukan ini? Mengapa dia merasa tidak nyaman ketika dia melihat sikap dinginnya? Kincuan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menganggupkan kepalanya. Oke, karena Anda sedang mentraktir, maka ingatlah untuk membayar tagihannya. Kincuan sangat serius. Putong. Banyak orang berlutut ketika mendengar kata-kata kincuan. Tiba-tiba, orang-orang ini tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa mengungkapkannya dengan satu tindakan. Mereka berlutut. Zhao Han menatap kincuan dengan bingung. Melihat ekspresinya yang serius, dia bahkan curiga bahwa dia salah dengar. Dia tidak tahu apakah kincuan bercanda atau tidak, tetapi ekspresinya tidak terlihat seperti itu. Tentu saja, karena aku yang mentraktirmu, maka tentu saja, aku akan melakukannya. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu membayar. Zhao Han menggertakkan giginya dan berkata. Kincuan mengangguk, ayo pergi. Di bawah tatapan orang-orang di sekitarnya, yang menatapnya dengan mata terbuka lebar, dia dengan tenang pergi dengan ekspresi tak percaya di wajah semua orang. Zhao Han sedikit bingung. Dia mencoba menenangkan dirinya dan menenangkan dirinya. Di restoran kelas atas. Kincuan dan Zhao Han duduk di kamar pribadi. Itu luas, cerah, dan bersih. Secara keseluruhan, lingkungannya tidak buruk. Selain itu, ada jendela besar yang memungkinkan seseorang untuk melihat pemandangan jalan di luar. Ini adalah lantai lima. Itu tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Melihat semua jenis orang yang berbeda di bawah ini merupakan pengalaman yang cukup menyenangkan. Zhao Han menuangkan anggur, dan hidangan sudah disajikan. Itu adalah hidangan yang sangat istimewa, dan kebersihannya sangat bagus. Perasaan keseluruhan sangat sederhana dan bersih. Nama saya Zhao Han. Saya tahu Anda pasti memiliki beberapa kesalahpahaman tentang keluarga Zhao kami. Zhao Hao tidak dapat mewakili keluarga Zhao. Fakta bahwa keluarga Zhao bisa sampai sejauh ini tidak seburuk yang Anda pikirkan. Kincuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa yang terjadi pada keluarga Zhao tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya juga tidak peduli. Bolehkah saya tahu mengapa Anda datang kepada saya? Kata-kata Kincuan sebenarnya cukup belak-belakan. Kalimat ini menunjukkan bahwa dia sedang tidak ingin membuang waktu dengan Zhao Han di sini. Zhao Han sekali lagi merasa tidak nyaman. Apakah dia begitu tak tertahankan? Apakah dia sangat menyebalkan? Kamu punya masalah denganku? Atau apakah dia punya masalah dengan keluarga Zhao? Jangan bilang bahwa Anda memperlakukan semua orang seperti ini. Saya akui bahwa saya salah menyerang Anda sebelumnya. Zhao Han memandang Kincuan. Kincuan sebenarnya tidak menyukai cara keluarga besar melakukan sesuatu. Jika seseorang dari keluarganya sendiri memiliki masalah, mereka akan menyerang terlebih dahulu apapun alasannya. Jika dia tidak cukup kuat, itu mungkin bukan hanya soal memuntahkan sedikit darah. Serangan itu, jika itu adalah seseorang yang lebih lemah, mungkin akan mati. Meski Yuan Su lebih berbahaya, ada alasannya. Kincuan merasa itu adalah kesalahannya, jadi dia tidak mengingatnya. Tapi hari ini berbeda, bahkan jika Kincuan tidak menyimpan dendam, dia tidak berencana menempelkan wajahnya yang panas ke pantat dingin seseorang. Tidak perlu melakukan itu. Mereka berasal dari dua dunia yang berbeda, jadi mengapa memaksakan diri? Selain itu, dia tidak memiliki manfaat apapun untuk dibicarakan. Karena itu masalahnya, lebih baik menarik garis lebih awal. Saya akan mengatakannya lagi. Saya tidak mengenal Anda, dan saya tidak punya masalah dengan keluarga Zhao Anda. Ini hanya formalitas dalam hidup saya, dan itu tidak ada artinya bagi saya. Saya tidak ingin membuang terlalu banyak hidupku di sini. Kincuan berkata dengan lembut. Kalimat ini sepenuhnya mengungkapkan sikap Kincuan. Ini hanya tempat baginya untuk bepergian, dan dia akan segera pergi. Semua yang ada di sini hanyalah pemandangan baginya, pemandangan sementara. Ketika dia pergi, dia tidak akan membawa apapun bersamanya. Zhao Han sekarang mengerti mengapa Kincuan memiliki sikap seperti itu terhadapnya. Itu karena dia tidak cocok sama sekali, dan dia tidak mau. Zhao Han memandang Kincuan, Aku juga tidak berpikir untuk tinggal di sini, dan aku tidak akan punya niat terhadapmu. Aku orang yang kesepian, kamu seharusnya bisa melihatnya. Kincuan tidak mengatakan apa-apa, dan dia hanya mendengarkan dengan tenang. Aku tidak punya hal penting untuk dibicarakan denganmu. Kuharap kamu tidak memberitahu siapapun tentang identitasku. Aku tidak suka masalah, dan aku hanya ingin mencoba berteman denganmu. Seperti yang kubilang, aku tidak punya niat terhadapmu. Lalu kenapa kau ingin berteman denganku? Apakah karena aku bertemu denganmu? Kincuan bertanya dengan serius. Jika dia ingin menyelesaikan ini, dia harus mengatakannya. Meski mengatakan itu akan membuat mereka berdua sedikit canggung, Kincuan tidak takut. Paling-paling, dia hanya akan mengakhirinya seperti ini. Zhao Han menundukkan kepalanya sedikit, menggertakan giginya, dan mengangguk, Ya. Kamu tidak bisa melepaskannya. Kincuan tidak berharap dia mengakuinya begitu saja. Bukannya aku tidak bisa melepaskannya, tapi aku tidak menyukaimu. Sama sekali tidak. Aku hanya sangat kesepian, dan aku ingin menemukan seseorang yang bisa berbicara dan minum denganku. Kata Zhao Han. Kincuan sedikit mengernyit, Maaf, kamu hanya ingin mencari seseorang yang ingin berbicara dan minum denganmu. Aku bukan orang yang kamu cari. Zhao Han sedikit mengernyit. Dia dengan cepat mengerti bahwa kata-katanya terlalu kuat, atau lebih tepatnya, itu membuatnya tidak nyaman, tetapi dia masih merasa bersalah. Lagi pula, dia tahu bahwa dia adalah seorang gadis, dan dia tidak memintanya untuk melakukan sesuatu yang berlebihan. Meskipun dia mengatakan itu, itu seharusnya menjadi suatu kehormatan baginya, tapi dia... Dia menghela nafas sedikit, Aku mengerti, Aku minta maaf. Suasana menjadi canggung. Mereka tidak cocok satu sama lain, dan bisa dikatakan bahwa mereka berdua tidak cocok satu sama lain. Saat ini, Kincuan masih makan dan minum, dan itu terlihat sangat alami. Zhao Han sebenarnya ingin pergi, tapi melihat betapa alaminya Kincuan, itu membuatnya penasaran. Eksistensi macam apa orang ini, dia bisa berbicara dengannya seperti ini, dan dia masih bisa makan dengan santai. Dia tidak makan, dan dia tidak bisa makan, jadi dia hanya melihat Kincuan makan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria seperti ini, dan jaraknya sangat dekat. Dia menyadari bahwa dia benar-benar tampan, dan itu adalah jenis tampan yang pantas untuk dilihat. Alami, tulus, acuh-ta'acuh, dan ada semacam aura halus dan tanpa beban. Mungkin temperamen inilah yang membuatnya mundur beberapa langkah. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia menyukainya? 2.183 Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Dia ingin pergi begitu saja, tetapi pengasuhan keluarga besar tidak mengizinkannya. Namun, tinggal di sini membuatnya merasa sangat kesal. Tapi melihat bagaimana Kincuan makan dengan begitu tenang, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang baru. Dia benar-benar tenang. Dia benar-benar tenang, dan itu bukan hanya sesuatu yang dikatakan secara lisan. Mungkin dia tidak punya keinginan. Dia tidak merasakan apa-apa untuknya, jadi tentu saja, dia tidak akan menganggapnya serius. Meskipun dia telah memikirkannya, dia masih merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita di hati, tetapi dia adalah wanita yang kuat. Wanita yang kuat tidak hanya harus kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara mental. Kincuan makan sebentar sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat Zhao Han. Dia melihat bahwa dia sedang menatapnya. Bahkan ketika mata mereka bertemu, dia tidak menghindari tatapannya. Ekspresinya tenang, dan bahkan ada senyum tipis di wajahnya, yang membuatnya terlihat sangat cantik saat ini. Tubuh Yin Yang, aura seperti itu, ditambah dengan penampilannya yang tiada taraf, sangat menarik dan mematikan. Kincuan mengakui bahwa dia cantik, tetapi dia tidak menyukai keluarga Zhao. Selain itu, dia menyerang saat dia muncul, dan itu adalah gerakan membunuh. Oleh karena itu, ketika menghadapi orang seperti itu, seseorang tidak boleh mengharapkan apapun terjadi. Bahkan jika mereka bersama, mereka harus menjaga jarak. Yang lainnya adalah menjauh. Tentu saja, beberapa orang mungkin mengatakan bahwa lebih baik membunuhnya. Namun, dia adalah kebanggaan keluarga Zhao. Selain itu, Kincuan mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Selain itu, Kincuan tidak ingin membunuhnya, jadi dia tidak akan melakukannya. Setelah makan sampai kenyang, Kincuan berdiri dan tersenyum, terima kasih telah mentraktirku. Aku menikmati makanannya, selamat tinggal. Kincuan berencana untuk menarik garis dengannya. Zhao Han menggelengkan kepalanya, kami sebenarnya adalah orang yang kami cari. Kenapa kamu begitu dingin padaku? Kincuan bergidik. Kalimat ini langsung menghantam hatinya. Itu karena tubuh luar biasa dan tubuh Yin yang adalah tubuh kombinasi surgawi. Mereka tampaknya tidak berhubungan, tetapi mereka sebenarnya adalah tubuh yang ekstrim yang lahir dari Yin dan Yang. Yin dan Yang, langit dan bumi. Energi adil langit dan bumi, 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 energi adil langit dan bumi. Dikatakan bahwa Vital Qi yang menakjubkan adalah Yang Qi terkuat, tetapi bukan itu masalahnya. Sampai batas tertentu, Vital Qi yang menakjubkan adalah Qi dari Yin dan Yang, Yin dan Yang Qi yang seimbang. Ini juga alasan mengapa Kincuan dapat mengembangkan dao besar Yin yang ketingkat seperti itu, dan mengapa Kincuan dapat menyerap benih api Yin Yang. Itu bukan karena mata dewa emas dapat melihat metodenya, tetapi karena tubuh tiran yang luar biasa. Kalau tidak, itu tidak akan begitu mulus hanya dengan mengandalkan Golden Divine Eyes. Faktanya, tanpa tubuh tiran yang luar biasa, mustahil untuk berhasil hanya dengan mata ilahi Yin Yang. Oleh karena itu, ketika Kincuan melihat tubuh Yin Yang Zhao Han untuk pertama kalinya, dia tertegun. Dia secara naluriah menolak beberapa pengaturan takdir. Sebenarnya, bukan hanya dia, Zhao Han juga sama. Alasan mengapa dia menyerang saat dia tiba adalah karena dia ingin mengubah susunan sejarah. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengubahnya. Dia juga tahu bahwa Kincuan melakukan ini untuk tujuan yang sama dengannya, jadi dia adalah orang pertama yang mengungkitnya. Kincuan menghela nafas. Saya tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Biarkan alam mengambil jalannya. Zhao Han tidak mengatakan apa-apa. Dia menyaksikan sosok Kincuan menghilang. Dia duduk dan tidak pergi. Sebaliknya, dia jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Kincuan, yang telah pergi, sebenarnya sangat kesal. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang wanita yang tidak ingin dia kejar, tetapi merasa sulit untuk lepas dari manipulasi takdir. Ini karena wanita ini memiliki tubuh Yin Yang. Dibandingkan dengan apa yang disebut tubuh 9 Yin, itu membuatnya merasa lebih tidak berdaya. Tubuh 9 Yin dan tubuh Yin ekstrim juga ditakdirkan. Tubuh tiran yang luar biasa adalah yang terkuat, dan Yin dan yang seimbang. Jika menyatu dengan tubuh 9 Yin, itu akan menjadi mirip dengan tubuh Yin Yang. Jika menyatu dengan tubuh Yin Yang, itu akan melampaui dan melampaui tubuh Yin yang biasa. Itu bisa dikatakan sebagai sublimasi dari kedua sisi. Saat ini, tubuh Yin Yang Zhao Han hanya dapat ditingkatkan dalam hal ranah. Setelah menyatu, itu akan menjadi peningkatan dari seluruh kelas. Ini akan sangat berbeda dari peningkatan dalam pendaftaran. Jika ditingkatkan, itu akan menjadi seperti sepotong kayu poplar biasa. Setelah ditingkatkan, itu akan menjadi kayu jujube. Kayu jujube yang keras bahkan bisa menjadi kayu besi. Tapi itu masih kayu. Namun, begitu ditingkatkan, itu akan langsung berubah dari kayu menjadi batu atau baja. Ini adalah sublimasi. Ini adalah metafora. Itu adalah transformasi besar. Sejujurnya, ini jelas merupakan daya tarik besar bagi Kincuan. Namun, Kincuan tidak bisa melakukan dia hanya ingin melebur demi terobosan di tubuhnya. Kincuan tidak bisa melakukannya. Bukan karena dia bangsawan, tapi karena ini adalah garis bawahnya. Dia tidak ingin bertentangan dengan keinginan dan prinsipnya sendiri. Ini adalah prinsip paling dasar dari seorang seniman bela diri. Jika seseorang tidak bermoral kali ini, maka begitu dimulai, itu akan menjadi awal dari kejatuhan. Bagaimanapun, akan ada banyak godaan dalam hidup seseorang. Tidak masalah jika seseorang berkompromis sekali, tetapi itu akan menjadi awal dari kutukan abadi. Ketika dia kembali ke keluarga Jiang, gurunya sedang menunggunya, jadi dia langsung pergi ke kepala istana. Tuan istana sedang minum teh sendirian. Kincuan berjalan sambil tersenyum. Melihat ekspresi Kincuan, Master Istana menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu seharusnya melihat banyak hal. Iya. Saya menyelamatkan hidup Jiang Tao secara kebetulan. Dia adalah orang yang tahu bagaimana membalas budi. Pada saat itu, dia akan menjadi saudara angkat dengan orang lain, tetapi dia bersikeras menyeret saya, kata Master Istana dengan lembut. Ketika Kincuan hendak menanyakan sesuatu, kepala istana mengangkat tangannya sedikit untuk menghentikannya. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Iya. Orang lain bahkan lebih kuat. Dia adalah Raja Chuzhou. Ayah Jiang Tao dan ayahnya memiliki hubungan yang sangat dekat. Itulah mengapa mereka seperti ini. Ini juga mengapa Jiang Tao dapat mencapai apa yang dia miliki hari ini. Mendengar kata-kata Tuan Istana, Kincuan tertegun. Dia tidak menyangka saudara angkat Tuan Istana adalah Raja Chuzhou. Namun, itu tidak tampak begitu mulia. Tapi setelah dipikir-pikir, Jiang Tao lah yang menyeret Tuan Istana. Selain itu, dengan kepribadian mereka, mereka tidak akan meminta bantuan apapun dari saudara angkat mereka. Anda dapat melihat bahwa orang lain sangat memikirkan saya. Namun, saya tidak dapat menggunakan ini sebagai bantuan. Sekali atau dua kali baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu, dan berapa kali meningkat, tidak akan ada yang tersisa. Kincuan mengangguk. Selain itu, aku benar-benar tidak berniat untuk menggunakannya. Karena kita adalah saudara angkat, kita seperti saudara. Selama itu tidak mungkin, aku tidak ingin menyusahkan orang lain. Ini awal yang buruk, dan kuharap ini tidak akan pernah dimulai lagi. Kincuan sangat menyukai kepribadian Kepala Istana. Ini sangat disukainya. Kincuan, aku tidak berguna. Aku telah membiarkanmu menderita. Tuan Istana menghela nafas pelan. Kincuan tahu bahwa Kepala Istana pasti tahu apa yang terjadi padanya. Memikirkannya, itu masuk akal. Dia baru saja tiba, dan Kepala Istana harus mengamatinya untuk memastikan keselamatannya. 2.184 Mendengar ini, Kincuan tersenyum dan berkata, Guru, ini bukan apa-apa. Ada begitu banyak hal yang akan dihadapi seorang pejuang. Jika semuanya seperti ini, maka jalur kultifasi akan terlalu mudah. Meskipun Tuan Istana mendengar kata-kata Kincuan dan tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, orang-orang seperti ini. Ini bukan keluhan, tapi itu bukan hal yang baik. Bahkan jika dia tiba-tiba memiliki kemampuan untuk curhat, dia tidak bisa. Bagaimanapun, Jiang tahu adalah orang yang baik. Tidak peduli apa alasannya, dia tulus. Itu sudah cukup. Kincuan, gurumu hanya bisa membawamu sejauh ini. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk jalan masa depanmu. Aku tidak memiliki kemampuan untuk membantumu lagi. Kamu harus berhati-hati di jalan masa depanmu. Kamu harus berpikir dua kali sebelum Anda bertindak. Yang terpenting, apapun yang terjadi, Anda harus mengutamakan keselamatan Anda sendiri. Saya mengerti. Terima kasih Guru. Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan. Kincuan sangat berterima terima kasih kepada kepala sekolah. Keesokan harinya, Kincuan tiba di Universitas Juzhou. Dia mengetahui bahwa Universitas baru saja merekrut sekelompok mahasiswa baru. Kincuan adalah salah satunya. Hari ini, Universitas Juzhou akan mengadakan acara penyambutan bagi mahasiswa baru. Apa yang disebut acara penyambutan mahasiswa baru sebenarnya adalah kesempatan bagi mahasiswa baru untuk tampil, serta kesempatan bagi siswa yang lebih tua untuk memamerkan keterampilan mereka. Kelas menjadi sangat hidup. Semua orang masih muda, jadi fokus diskusi sebenarnya ada pada beberapa poin. Ada wanita cantik, pria tampan, dan beberapa orang spesial. Teman satu meja Kincuan sedikit gemuk. Keduanya memiliki tinggi 1,7 meter, tetapi beratnya sekitar 100 kilogram. Dia bulat dan putih. Tidak hanya lemak kecil seperti ini tidak mengganggu, tapi dia juga sangat disukai. Dia sangat populer, hangat, murah hati, dan banyak bicara. Oleh karena itu, Kincuan bisa dikatakan cukup akrab dengan lemak kecil ini hanya dalam sehari. Kincuan, Dewiku Luohua pasti akan muncul di acara penyambutan hari ini, kata si gendut kecil dengan gembira. Dewi Luohua, Kincuan terkejut. Dia tidak bisa tidak memikirkan Luohua yang dia kenal, Luohua dari nyonya kota Luohua. Seorang gadis konyol yang cantik yang rela memberikan hidupnya untuknya demi dia. Ketika Kincuan memikirkannya, dia tidak bisa menahan senyum. Kincuan tidak akan pernah melupakannya. Segala sesuatu yang terjadi antara dia dan dia sangat jelas. Kincuan selalu ingin menemukan kesempatan untuk kembali dan melihatnya. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Sebenarnya, dia tahu bahwa dia merindukannya. Sangat banyak. Dewimu, apakah menurutmu kamu layak memikirkan Dewi Luohua? Suara yang tidak harmonis terdengar. Jiyu adalah kebanggaan kelas ini. Meskipun dia bukan salah satu dari lima keluarga teratas di kota Chuzhou, jika ada daftar sepuluh keluarga teratas, keluarga Ji pasti salah satunya. Selanjutnya, peringkat lima keluarga besar sudah ada sejak lama. Banyak orang merasa bahwa peringkat ini tidak akurat. Misalnya, beberapa keluarga merasa tidak layak lagi menjadi bagian dari lima keluarga besar. Ada juga beberapa klan yang tampaknya tidak kuat, tetapi kenyataannya, mereka berkembang terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir, dan ada tanda-tanda bahwa mereka akan melampaui lima klan besar. Tentu saja, ini hanya tebakan. Tidak peduli apa, keluarga Ji adalah keluarga yang kuat, dan Jiyu adalah kebanggaan surga. Dia tampan dan kuat, dan semua orang tahu bahwa dia menyukai Luohua. Sebenarnya, itu hanya cintanya yang tak terbalas. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan Luohua. Tapi di mata banyak orang, setidaknya Jiyu lebih dekat dengan Dewi Luohua daripada kebanyakan orang. Wajah Fatih memerah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia ingin membantah, tapi jarak antara dia dan Jiyu terlalu besar. Dia bahkan tidak bisa membantah. Mengapa saya mendengar bahwa Anda bahkan tidak dapat berbicara dengan Dewi Luohua? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara tentang Jin Song? Nama Fatih adalah Jin Song. Kamu siapa? Bahkan jika Dewi Luohua tidak menyukaiku, dia tidak akan pernah menyukai orang dengan latar belakang biasa sepertimu. Kincuan berkata dengan acu-ta'acu, apa yang kamu katakan tidak masuk hitungan. Itu benar. Kamu bahkan tidak bisa berbicara dengan Dewi Luohua, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara tentang kami. Mungkin Dewi Luohua menyukai orang seperti Kincuan. Jiyu memandang Kincuan dan Fatih dengan jijik dan segera pergi. Fatih sangat senang. Dia menepuk bahu Kincuan, terima kasih, saudara laki-laki. Jika itu saudara laki-laki, tidak perlu berterima kasih padaku. Sama-sama. Ini adalah tahap pertempuran besar. Disinilah acara penyambutan mahasiswa baru diadakan. Ini adalah tahap bakat yang sangat besar. Anda dapat menampilkan bakat Anda di panggung pertempuran ini. Bukan hanya seni bela diri, tapi ini adalah dunia prajurit. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menampilkan kekuatan Anda di sini. Ada juga jimat, penyempurnaan obat, formasi dan sebagainya. Secara alami, Anda juga bisa menampilkannya. Jika Anda menampilkan kekuatan Anda, itu akan lebih populer daripada menampilkan seni bela diri Anda. Acara penyambutan mahasiswa baru tentu saja memiliki dua orang yang bertanggung jawab. Kedua orang ini secara alami adalah siswa yang lebih tua. Kincuan tidak tahu siapa mereka. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampan dan wanita itu cantik. Mereka menarik perhatian dan diskusi banyak orang. Pria ini, Kincuan bahkan tidak tahu siapa namanya. Pada saat ini, dia tersenyum dan berkata, acara penyambutan mahasiswa baru hari ini akan dimulai sekarang. Anda bebas untuk menampilkan keahlian Anda. Pertama, mari sambut Dewi Luohua kita untuk menampilkan formasinya. Setelah dia selesai berbicara, kerumunan di bawah panggung mendidih. Banyak orang bersorak. Kincuan tidak menyangka bahwa yang disebut Dewi Luohua akan muncul tepat di awal. Bukankah dia seharusnya menjadi yang terakhir? Bukankah dia seharusnya muncul terakhir? Ini tidak penting. Karena itu sudah dimulai. Langit dan bumi menjadi gelap, menyebabkan seluruh tahap pertempuran menjadi berbeda. Mengikuti penampilan seorang wanita, Kincuan tertegun. Dia tidak bisa lagi mendengar orang-orang di sekitarnya berteriak memanggil Dewi mereka. Karena wanita di atas panggung adalah Luohua, Luohua yang dia kenal. Pada saat ini, Kincuan tidak memikirkan mengapa dia muncul di sini. Ini tidak penting. Yang penting adalah dia melihatnya. Pada saat ini, Kincuan sangat terkejut. Itu benar-benar tak terlukiskan. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengannya seperti ini. Itu benar-benar terlalu tak terduga. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Dia memandangi wanita cantik yang menghancurkan di atas panggung. Dia berpikir tentang apa yang telah dia lakukan untuknya. Dia adalah orang yang memahami gambaran besarnya, tahu kapan harus maju dan mundur, dan tidak pernah mau menimbulkan masalah baginya. Dia adalah orang yang mencintainya lebih dari dia mencintai dirinya sendiri. Bagian terlembut dari hati Kincuan telah tersentuh olehnya, dan itu tidak hanya sekali. Saat ini, penampilannya tidak berubah sama sekali. Dia masih sangat cantik, tetapi temperamennya berbeda. Dia telah dewasa dan menjadi lebih kuat. Perubahan semacam ini normal, karena ini adalah perubahan tumbuh dewasa. Dia acu-ta'acu dan santai, tetapi dia membuat orang merasa bahwa dia sangat jauh. Dia sedang melakukan formasi, menyiapkan formasi, menyiapkan formasi di tempat. Awalnya, Kincuan tidak bisa melihat apapun, karena dia hanya melihat wanita ini. Namun, ketika dia mulai mengatur formasi, Kincuan gemetar lagi. Karena formasi ini adalah sesuatu yang telah dia ajarkan padanya sejak lama sekali. Ini bukan formasi level yang sangat tinggi, tetapi ketika dia mengaturnya, itu memiliki kekuatan mistis. 2185 Arrai diatur dengan sangat cepat. Masa sangat antusias. Banyak orang bahkan tidak melihat Arrai. Bagi mereka, Dewi Luohua sudah cukup. Rasanya seperti melihat pemandangan yang paling indah. Tidak ada lagi yang penting. Kakak Cuan, bagaimana menurutmu? Cantik, kan? Dewi Luohua adalah salah satu gadis tercantuk di Universitas Juzhou, tetapi banyak orang tahu dia yang tercantuk, kata si gendut dengan gembira. Kincuan tidak berbicara, dia menatap kosong ke panggung. Di atas panggung, Luohua menghapus susunan tersebut, menandakan bahwa dia telah menyelesaikan penampilannya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat Kincuan, dia sedikit terkejut. Bukan karena dia mengenali Kincuan. Bahkan, dia bahkan tidak yakin bahwa dia telah melihatnya. Tapi dia hanya berjalan menuju sisi Kincuan, seolah itu adalah takdirnya. Detak jantung Kincuan semakin cepat. Sang Dewi sedang berjalan ke arahku, kata Jiyu bersemangat. Banyak orang tahu bahwa Jiyu menyukai Dewi Luohua. Jiyu secara terbuka menyatakan bahwa dia ingin mengejarnya. Kincuan dan Jiyu sangat dekat. Lagi pula, mereka berdua berada di kelas yang sama. Jiyu berpakaian sangat mewah hari ini. Tubuhnya lurus dan dia sangat tampan. Dia sangat bersemangat, hampir tak tertandingi bersemangat. Lemak itu sangat tidak bahagia. Menurutnya, Dewi Luohua juga sedang berjalan menuju Jiyu. Lagi pula, Jiyu adalah orang terkenal di Universitas Juzhou. Mereka semakin dekat dan dekat. Jiyu sudah berada di depan Kincuan. Dia mengatupkan kedua tangannya, sedikit gugup dan sedikit bersemangat. Untuk menunjukkan sikapnya, Kincuan juga maju selangkah. Dua langkah, tiga langkah, melampaui Jiyu dan berdiri di depannya. Of, kamu ingin bertarung denganku untuk Dewi Luohua. Mengapa Anda tidak melihat diri Anda sendiri? Apa hakmu untuk bertarung denganku? Jiyu tidak bisa menahan tawa. Kincuan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Dewi Luohua tiba saat itu juga. Jiyu mengambil dua langkah lagi dan melewati Kincuan. Dia sekarang berada di depan Kincuan. Dia menunggu sampai Dewi Luohua berjalan mendekatinya sebelum dia tersenyum sopan dan bersemangat. Kamu datang. Dewi Luohua tertegun. Jiyu berbicara lagi, Luohua, apakah kamu tahu betapa senangnya aku sekarang? Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan datang dan mencariku. Seharusnya aku yang mencarimu. Aku laki-laki, aku harus menjadi orang yang mengambil inisiatif. Ada keheningan yang mematikan. Banyak orang merasa bahwa Jiyu dan Dewi Luohua adalah pasangan yang cocok. Lagi pula, pria itu tampan, memiliki latar belakang keluarga yang baik, dan bakatnya juga bagus. Tapi dia masih merasa tidak nyaman. Lagi pula, semua orang menyukai wanita cantik. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, akan lebih baik jika tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Dengan begitu, keseimbangan bisa terjaga. Namun, Dewi Luohua mengambil inisiatif untuk berjalan ke arah mereka. Melihat Jiyu yang tampan, dia masih berdiri di sana, seolah sedang menunggu Dewi Luohua. Hal ini membuat banyak orang mengira bahwa semua ini telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga semua orang menduga bahwa yang akan terjadi selanjutnya pasti akan menjadi adegan pelecehan anjing. Banyak orang tidak ingin melihat Jiyu membawa pulang kecantikannya. Mereka sama sekali tidak ingin melihatnya. Oleh karena itu, mereka semua melihat dengan rasa ingin tahu. Dewi Luohua mendengar kata-kata Jiyu dan mengerutkan kening, siapa kamu? Apakah kita saling mengenal? Beberapa kata keren dan dua pertanyaan langsung menyebabkan lingkungan menjadi sunyi senyap. Tapi setelah itu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Banyak orang sangat bangga dan bahagia. Ini benar-benar terlalu dramatis. Itu benar-benar tak terduga untuk situasi seperti itu terjadi. Hahaha, aku ingin tertawa. Akting Jiyu tadi membuatku berpikir bahwa dia benar-benar mengejar sang Dewi. Sekarang aku melihatnya, aku ingin tertawa. Aku akan mentraktir semua orang nanti, ayo minum. Hanya untuk acara yang mengembirakan ini, kita harus minum secangkir. Itu benar, saya telah belajar sesuatu yang baru hari ini. Saya pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu. Saya pernah melihat orang narsis sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihat orang narsis seperti itu sebelumnya. Ini benar-benar tak terlukiskan. Seberapa tebal kulit seseorang untuk menjadi narsis untuk dapat melakukan hal seperti itu. Sungguh menyedihkan. Jiyu tertegun. Dari awal hingga akhir, dia berpikir bahwa dia sempurna. Dia menyukai Dewi Luohua sampai-sampai dia menghipnotis dirinya sendiri. Dia merasa bahwa kemampuan, penampilan, dan latar belakang keluarganya baik-baik saja, jadi tidak ada alasan bagi Dewi Luohua untuk tidak menyukainya. Selain itu, Dewi Luohua sedang berjalan ke arahnya, yang membuat otaknya memanas dan harga dirinya melambung tinggi. Dia merasa seperti bangau di kawanan ayam, sehingga Sang Dewi hanya bisa berjalan ke arahnya. Dia dengan berani mengambil langkah ini dan bahkan mengucapkan beberapa kata itu. Karena Dewi Luohua sedang berjalan ke arahnya, itu sangat sunyi. Oleh karena itu, beberapa kata yang diucapkan Jiyu sebelumnya terdengar jelas oleh banyak orang. Pada saat ini, Jiyu memikirkan kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya dan merasa wajahnya seperti terbakar. Kali ini, dia kehilangan seluruh wajahnya. Ketika saya memikirkan kata-kata Jiyu, saya merasa ingin tertawa. Saya sangat ingin tertawa. Ketika saya memikirkan ekspresi pihak lain saat itu, ekspresi itu dan kata-kata yang dia ucapkan, saya sangat ingin tahu bagaimana Jiyu rasakan saat ini. Aku tidak tahan lagi, terlalu memalukan. Bayangannya dulu dan sekarang, Jiyu ini hanya badut. Jiyu, apakah kamu di sini untuk melucu? Bisakah aku menyusahkanmu untuk minggir? Dewi Luohua membuka mulutnya lagi. Jiyu buru-buru minggir dengan canggung. Pada saat ini, dia benar-benar ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Namun, dia ingin melihat siapa yang dicari Dewi Luohua. Oleh karena itu, dia menahan tekanan besar dan menyaksikan Dewi Luohua berjalan maju. Namun, dia hanya mengambil dua langkah sebelum dia berhenti. Karena orang di depannya adalah Kinchuan. Pada saat ini, Kinchuan sama dengan Jiyu, menghalangi jalan Dewi Luohua. Kinchuan, untuk apa kamu berdiri di sini? Cepat dan minggir, apakah kamu tidak malu berdiri di sini? Jiyu berkata dengan keras. Dia ingin menggunakan metode ini untuk mengalihkan perhatian semua orang dan mendapatkan kembali harga diri untuk dirinya sendiri. Namun, terkadang, tidak beruntung sekali saja tidak cukup. Menjadi malu sekali tidak cukup. Meskipun Luohua mengenali Kinchuan, dia dapat dengan jelas mengenalinya. Tidak salah lagi, ini adalah pria yang dia rindukan siang dan malam. Namun, ketika dia mendengar seseorang mengatakan bahwa dia adalah Kinchuan, jantungnya masih berdetak kencang. Ini adalah reaksi Naluriah. Anda di sini, Luohua berkata pada Kinchuan. Beberapa kata ini, beberapa kata sederhana ini, hampir membuat orang di sekitarnya jatuh ke tanah. Ini karena Kinchuan adalah orang yang dicari oleh Dewi Luohua. Meski hanya tiga kata, semua orang bisa merasakan bahwa hubungan mereka berdua tidak biasa. Pada saat ini, Jiyu merasa seolah-olah dia telah memakan semacam kotoran. Dia berdiri di sana dengan hampa, tidak tahu harus berkata apa. Sudah berapa tahun sejak dia begitu malu seperti hari ini. Dia telah kehilangan begitu banyak wajah sehingga dia bahkan tidak bisa menunjukkan wajahnya. Saat Kinchuan hendak mengatakan sesuatu, Luohua segera melompat ke pelukan Kinchuan dan memeluknya. Kesunyian 2.186 Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Bola mata mereka tampak seperti akan jatuh dari rongganya. Banyak orang melihat Jiyu. Jiyu tampak seperti baru saja melihat seekor anjing. Seolah-olah Kinchuan telah mencuri wanita itu. Kinchuan tidak menyangka Luohua begitu lugas. Lagi pula, ada begitu banyak orang di sekitar. Berdasarkan pemahaman Kinchuan tentang dirinya, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Untungnya, Luohua tidak menyukai lingkungan seperti ini. Dia menarik Kinchuan dan meninggalkan tempat itu. Adapun acara penyambutan, dia sama sekali tidak ingin melihatnya. Kinchuan dan Luohua pergi, tetapi pemandangan itu masih dilihat oleh banyak orang, termasuk Jiyu, yang tertegun di tempat yang sama. Nyatanya, tak jauh dari sana, ada sosok yang juga mengawasi. Dia berdiri dalam posisi yang tidak mencolok, dan tempat itu sangat kacau. Namun, banyak orang masih memperhatikannya. Karena dia adalah Zauhan. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan, tetapi dia tahu bahwa dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Namun, dia tidak tahu kenapa. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Kinchuan dan Luohua saling kenal. Dari kelihatannya, hubungan mereka tidak biasa. Lagi pula, bagi Luohua untuk mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya di depan begitu banyak orang, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Luohua sangat terkenal di Universitas Juzhou. Bahkan beberapa sesepuh tidak setenar dia. Tidak hanya dia cantik, tetapi bakat dan kekuatannya juga menakutkan. Dia adalah eksistensi misterius di Universitas Juzhou. Pada saat ini, kerumunan mendidih. Banyak orang yang sudah tidak mood lagi untuk menyaksikan acara penyambutan tersebut. Mereka semua berbicara tentang Kinchuan dan mengutuk Kinchuan. Dewi Luohua memiliki hubungan yang tidak biasa dengan seorang pria muda yang tidak dikenal. Jika seseorang mengatakan bahwa Kinchuan dan Dewi Luohua hanyalah teman, tidak ada yang akan mempercayainya. Pemuda ini adalah Kinchuan. Dia murid baru tahun ini. Kudengar dia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Dia berhubungan dengan Jiang Ranran. Jauhau berkata bahwa dia berasal dari tempat kecil. Aku tidak menyangka dia berhubungan dengan Dewi Luohua. Sekarang, dengan Dewi Luohua melindunginya, siapa yang berani menyentuhnya? Sialan, itu artinya dia gigolo. Terus kenapa? Kamu tidak mau jadi gigolo. Ya, aku sangat ingin. Jika suatu hari aku bisa, aku bisa mati tanpa penyesalan. Bukankah itu? Memikirkannya saja membuatku sangat iri. Sungguh menakjubkan bahwa seorang gigolo dapat mencapai level ini. Berapa banyak pria yang akan iri padanya? Dunia ku runtuh. Aku tidak pernah berpikir bahwa anak laki-laki cantik bisa mencapai level ini. Ini akan membuat anak laki-laki cantik yang sombong itu mati karena marah. Kamu hanya melihat apa yang ada di depanmu. Apakah kamu tidak tahu bahwa pemuda ini berimbang dengan Zhao Han? Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Dia pasti tidak akan bisa mengalahkan Dewi Luohua. Dia hanya seorang gigolo, hidup dari seorang wanita. Petik 2. Petik 2. Ada orang lain yang ingin membunuh Kincuan, dan itu adalah Zhao Hao. Dia berpikir bahwa hubungannya yang tidak jelas dengan Jiang Ran Ran adalah kerugian terbesar bagi Kincuan. Sebelumnya, dia sangat waspada terhadap Kincuan, takut Jiang Ran Ran akan benar-benar mendekati Kincuan. Sebelumnya, dia merasa lebih unggul dari Jiang Ran Ran di depan Kincuan, karena dia tahu bahwa keluarga Jiang Ran Ran berencana menikahkan Jiang Ran Ran dengan Kincuan. Hanya memikirkan hal ini membuatnya sangat bersemangat. Perasaan superioritas yang tak terlukiskan di depan Kincuan, seolah-olah dia telah merebut wanita Kincuan. Apa yang dia perjuangkan, apa yang dia rebut, tampaknya jauh lebih baik. Saat ini, seorang gadis cantik berdiri di samping Zhao Hao. Dia adalah orang yang berpengaruh di kelas dan memiliki latar belakang keluarga yang baik. Dia selalu ingin dekat dengan keluarga Zhao. Gadis cantik ini bernama Tian Xin, mutiara dari keluarga Tian. Sebenarnya, gadis ini sudah lama mengincar Zhao Hao. Tian Xin bisa dibilang cantik. Gadis cantik paling membenci gadis cantik, karena di mata mereka, mereka lebih rendah. Tian Xin juga sangat memikirkan dirinya sendiri. Namun, dia tahu bahwa 10 dari dirinya sendiri tidak bisa dibandingkan dengan Luo Hua. secara alami, dia tidak menyukai Luo Hua. Katakan, haruskah kita menyampaikan berita ini kepada Tuan Muda Feng itu. Semua orang tahu bahwa Tuan Muda Feng berkata bahwa Luo Hua adalah wanitanya. Kata Tian Xin. Zhao Hao tersenyum dan mengangguk. Kincuan dan Luo Hua meninggalkan kerumunan dan berhenti di hutan di Universitas Juzhou. Di sini sepi, dengan rerumputan dan danau. Itu adalah tempat yang indah. Ini adalah danau pecinta Universitas Juzhou. Hutan ini disebut hutan pecinta. Banyak pria dan wanita akan berjalan ke hutan ini ketika hari sudah gelap. Tentu saja, ada juga orang di siang hari, tapi jumlahnya lebih sedikit. Pada malam hari, hutan itu benar-benar ramai. Ada aturan tidak tertulis bahwa hanya pasangan yang boleh memasuki hutan. Luo Hua berhenti dan menatap Kincuan. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh rambut Kincuan. Namun, dia tidak bertanya apa-apa. Dia hanya terlihat sedikit khawatir. Dia telah berpisah dari Kincuan terlalu lama. Kincuan memeluknya. Meskipun mereka tidak yakin tentang hubungan mereka, hanya satu dari mereka yang bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Dia memilih untuk memberikan dirinya kepada Kincuan tanpa ragu-ragu. Dia bahkan ingin menyerahkan dirinya pada Kincuan. Namun, mereka hanya mencium dan menyentuh sedikit. Tidak terjadi apa-apa. Namun, hampir tidak ada penghalang di antara hati mereka. Setelah itu, Kincuan pergi ke kota Luo Hua. Namun, dia tidak melihatnya lagi setelah itu. Kincuan merasa sedikit bersalah. Namun, dia tidak harus merasa seperti ini. Bagaimanapun, nasib setiap orang berbeda. Apalagi sejak mereka bertemu di sini, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Karena mereka bisa bertemu di sini, itu berarti mereka berdua telah berlarian selama bertahun-tahun untuk mencapai tempat mereka hari ini. Aku sangat merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Sebenarnya, baru dua hari yang lalu, aku masih memikirkanmu. Aku berencana untuk pergi dan menemuimu ketika aku kembali. Sebelumnya, aku mendengar seseorang berbicara tentang Luo Hua Dewi, dan aku memikirkanmu lagi. Hanya saja aku tidak percaya bahwa Dewi Luo Hua ini adalah kamu. Kincuan memeluk pinggangnya dan berkata dengan lembut. Kincuan, aku juga merindukanmu. Aku merindukanmu setiap hari. Namun, kamu tidak datang. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tahukah kamu betapa bahagianya aku ketika kamu mengatakan itu? Mata indah Luo Hua berwarna merah. Dia terus menatap Kincuan dengan senyum indah di wajahnya. Tangannya tanpa sadar mencengkeram pakaian Kincuan dengan erat. Seolah-olah dia takut Kincuan akan menghilang. Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Kincuan bertanya dengan lembut. Bagus, sangat bagus. Aku hanya merindukanmu. Hari ini adalah hari terindah yang pernah kualami selama bertahun-tahun. Adegan yang muncul dalam mimpi yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Luo Hua memandang Kincuan dengan gembira. Kincuan hanya bisa memeluknya dengan erat. Dia tidak mengatakan apa-apa, juga tidak perlu. Saat ini, hati mereka sangat dekat. Lambat laun, keduanya menjadi tenang. Kincuan sebenarnya ingin melakukan sesuatu, tapi mungkin itu karena mereka telah berpisah terlalu lama, ditambah lagi mereka belum menjadi hubungan paling intim antara pria dan wanita, jadi dia tidak bisa melakukan apapun saat ini. Sudah berapa lama kamu di Universitas Chuzhou? Kincuan sangat penasaran. 2.187 Meninggalkan Sebenarnya, Kincuan tahu ini normal, tapi dia masih tertegun. Lagi pula, Luo Hua hendak pergi ketika dia baru saja tiba. Ini membuat Kincuan sedikit tidak bisa menerimanya. Ini takdir, aku tidak bisa menghindarinya. Kincuan, tidak peduli berapa lama, aku ingin bersamamu. Luo Hua mengatupkan giginya dan berkata, Dalam hatiku, kamu adalah milikku. Aku tidak peduli, kamu hanya bisa menjadi wanitaku dalam hidup ini. Kata Kincuan. Aku tidak bisa, tidak bisa, Luo Hua tergagap. Meskipun dia tidak mengatakannya, Kincuan masih mengerti apa yang dia maksud. Namun, Kincuan secara alami tidak bisa memberitahunya bahwa dia mengerti. Luo Hua mengatupkan giginya dan berbisik ke telinga Kincuan dengan wajah merah, aku tidak bisa kehilangan keperawananku sekarang. Suaranya sangat lembut, sangat lembut sehingga Kincuan hampir tidak bisa mendengarnya. Suara itu melekat di telinga Kincuan. Perasaan yang aneh, sangat nyaman, sangat nyaman. Kincuan memeluknya dan tertawa, lalu bagaimana Anda akan memberikan kompensasi kepada saya? Wajah Luo Hua menjadi semakin merah. Dia mengatupkan giginya dan berkata lagi, aku akan mendengarkanmu. Maukah kamu benar-benar mendengarkanku? Iya. Namun, tidak lama kemudian, Luo Hua harus melakukan sesuatu dan pergi. Kincuan juga kembali. Upacara penyambutan sudah menjadi membosankan dan membosankan. Kincuan tidak tahu bagaimana akhirnya. Tapi hari ini, Kincuan menerima sebuah berita. Guru bernama Dasar-Dasar Seni Bella Diri memiliki seorang pasien di rumah. Dia telah kehilangan akal sehatnya. Wanita pria parubaya ini gila. Dia benar-benar gila karena hatinya sedikit hilang, menyebabkan dia menjadi gila. Sudah 10 tahun, pria parubaya itu sangat mencintainya, tetapi dia hanya bisa mengikatnya di kamar karena dia akan melukai dirinya sendiri. Terkadang dia akan membiarkannya pergi. Ketika pria itu ada di sisinya, dia akan menjadi gila sepanjang waktu. Pada saat itu, tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika dia mengikatnya. Ketika dia sadar, dia akan menangis dan meminta pria itu untuk membunuhnya, meninggalkannya dengan harga diri yang terakhir. Namun, pria itu tidak setuju. Dia percaya bahwa gejalanya pasti bisa disembuhkan. Dia harus menyembuhkannya dan memberitahunya bahwa jika dia melakukan sesuatu yang bodoh, dia akan menemaninya. Itu sebabnya ketika seorang wanita sadar, dia memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Namun, dia benar-benar khawatir tentang pria itu. Ketika seorang wanita kehilangan akal sehatnya, dia tidak memiliki kesadaran dan aman. Dia tidak akan bunuh diri dan relatif aman. Bagaimanapun, dia akan menyakiti dirinya sendiri. Karena itu, aman untuk mengikatnya. Setelah Kincuan mengetahuinya, dia pergi ke tempat gurunya. Pintunya terkunci, dan gurunya biasanya tidak melihat siapapun. Selain itu, tidak ada yang diizinkan memasuki halaman rumahnya. Kincuan mengetuk pintu halaman. Butuh beberapa saat untuk membuka pintu. Ketika pria itu melihat Kincuan, dia sepertinya tidak mengenalinya. Ekspresinya kuyuh saat dia bertanya dengan suara serak, siapa yang kamu cari? Guru, saya murid Anda. Nama saya Kincuan. Kincuan berkata dengan canggung. Pria itu tertegun. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tersenyum. Aku ingat sekarang. Apakah ada yang harus kamu lakukan? Saat ini, Kincuan berkata dengan serius, saya mendengar ada pasien di rumah Anda, jadi saya datang untuk melihatnya. Alasan ini sebenarnya sangat tidak masuk akal, tetapi kadang-kadang, meskipun dia tidak mempercayainya, dia tidak dapat menunjukkannya. Namun, dia bisa menolaknya. Lagipula, wanita itu diikat olehnya, jadi tidak cocok untuk dikunjungi. Selain itu, mengapa mahasiswa baru datang berkunjung? Guru yang terhormat. Mungkin ada, tapi tidak ada alasan untuk itu. Dia hanya disebut Dao, seni bela diri paling dasar. Itu adalah orang dengan status paling rendah. Jadi, dia ingin menjilatnya dan membiarkan dia mengajarinya dasar-dasar seni bela diri. Benar-benar lelucon. Faktanya, dia sangat jelas bahwa tidak ada seorangpun di kelas yang memperhatikan mata pelajaran ini. Mereka tidak bisa mendengar pikiran batinnya, jadi dia hanya melakukan gerakan saja. Pasien tidak cocok untuk Anda kunjungi. Saya mengerti maksud Anda, tetapi Anda tidak perlu menyusahkan diri sendiri. Setelah mengatakan itu, pria itu memberi isyarat agar Kincuan pergi. Kincuan datang hari ini untuk melakukan sesuatu. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Jadi, dia hanya bisa meletakkan kartunya di atas meja saat ini. Guru, saya sebenarnya ingin mengatakan bahwa saya seorang dokter. Saya serius, kata Kincuan buru-buru. Bagaimanapun kita adalah guru dan murid. Jika kamu pergi sekarang, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku tidak ingin mendengar apapun darimu, kata pria itu dengan ekspresi jelek. Kincuan tidak tahu mengapa pria itu bereaksi begitu cepat, tapi pasti ada alasannya. Jadi dia berkata lagi, beri aku kesempatan, dan beri dirimu kesempatan. Bagaimana jika kamu sembuh? Kalimat ini membuat pria itu tenang. Dia tidak berani meninggalkan Kincuan, tetapi ragu-ragu lagi. Untungnya, pria itu pintar dan segera mengetahuinya. Bukan karena dia mengetahuinya, tapi dia melihat ketulusan di mata Kincuan. Jadi dia ingin memberi dirinya kesempatan, dan juga memberi wanita itu kesempatan. Apakah kamu bisa menyembuhkannya atau tidak? Saya harap kamu tidak memberi tahu orang lain tentang keadaan saya di sini, kata pria itu sambil berjalan. Aku mengerti. Jangan khawatir. Kincuan melihat wanita guru itu. Wanita itu sangat cantik. Dia memiliki aura yang bermartabat dan mulia dari keluarga bangsawan. Meskipun dia diikat dan pakaiannya berantakan, dia tampak gila dan berteriak. Alasan mengapa Kincuan datang ke sini adalah karena setelah mendengar tentang situasinya, dia merasa bisa menyembuhkannya, dan alasan lainnya adalah karena Kincuan memiliki pil ini di tangannya. Padahal pil ini untuk mengobati penyakit ini, karena pil ini disebut pil perbaikan jantung. Kehilangan akal sehatnya Pil perbaikan jantung Pil perbaikan jantung Kincuan adalah pil perbaikan jantung sejati. Jika ini dibuat sendiri, itu adalah resep pil yang didapat dari beberapa biji sawi sumeru. Yang paling penting adalah semua bahan tersedia, jadi Kincuan membuatnya. Dengan kemampuan Kincuan, tingkat keberhasilannya tentu saja tidak menjadi masalah. Ketika wanita itu melihat orang asing, dia berteriak lebih keras. Wanita yang begitu bermartabat dan mulia sekarang menjadi orang gila, orang gila sejati. Juga, dia kehilangan akal karena dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Alasan utama dia kehilangan akal adalah karena hatinya rusak. Rasa sakit yang intens dan menakutkan menyebabkan dia menjadi gila. Inilah mengapa orang gila ini menderita kesakitan yang luar biasa. Pria itu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat Kincuan. Dia ingin melihat metode apa yang dimiliki Kincuan. Jika dia merasa itu tidak benar, dia akan segera menghentikannya. Kincuan mengeluarkan pil dan jarum perak. Dia pertama kali berbicara dengan pria itu, dan setelah mendapat persetujuannya, dia mulai menggunakan jarum. Ini membuat mata pria parubaya itu berbinar. Tahun-tahun ini, dia telah melihat terlalu banyak yang disebut dokter yang saleh. Bahkan jika dia tidak tahu apa-apa, dia bisa merasakan beberapa kemampuan mereka. Dan aku puntur Kincuan membuat pria itu merasa unik. Para dokter saleh yang pernah dilihatnya di masa lalu tidak bisa dibandingkan dengannya. Kincuan memberikan pil itu kepada pria parubaya itu dan membiarkannya memberikannya kepada wanita itu. Ini terutama untuk membiarkan pria itu memeriksa pilnya. Pria itu meminum pil itu. Itu berkilau seperti batu giyok, dan mengeluarkan aroma yang samar. Itu halus dan bersih, dan dia tahu bahwa itu tidak beracun. Sebenarnya, pria parubaya itu tidak percaya bahwa Kincuan dapat menyembuhkan wanitanya, tetapi seperti yang dikatakan Kincuan, dia harus memberi dirinya kesempatan. 2.188 Pria itu masih mencobanya. Lagi pula, dia sudah menerima saran Kincuan, jadi dia tidak bisa mundur sekarang. Pil itu sepertinya memiliki berat seribu pound di tangan pria itu. Ia berharap istrinya akan sembuh setelah meminum pil tersebut. Setiap kali dia melihatnya sangat kesakitan, dia benar-benar ingin menyerah, karena dia harus membayar mahal untuk ditemani kekasihnya. Alasan mengapa dia terus bersikeras adalah karena dia yakin suatu hari dia akan menjadi lebih baik. Mereka masih memiliki banyak kehidupan yang indah untuk memulai. Begitu pil masuk ke mulutnya, dia tidak menjadi lebih baik seperti yang dia bayangkan. Kincuan terus melihat reaksi wanita itu dengan serius. Rasa sakitnya tidak kurang dari ditusuk di jantung, jadi wanita itu sepertinya sudah gila dan sangat kesakitan. Itu bahkan lebih menyakitkan daripada ketika dia kehilangan akal sehatnya. Mata pria parubaya itu sedikit merah. Dia mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, tetapi dia hanya bisa memeluk wanita itu dengan erat dan mengucapkan kata-kata yang menghibur. Jangan khawatir guru. Kondisinya semakin membaik. Proses penyembuhan hati sama menyakitkannya dengan proses kehilangan akal sehatnya. Hatinya tumbuh, kata Kincuan. Pria itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai Kincuan atau tidak, tetapi dia hanya bisa memilih untuk mempercayai Kincuan. Dia hanya berharap apa yang dikatakan Kincuan itu benar. Namun, ketika dia memikirkan tentang hubungan antara dia dan Kincuan, yang tidak ada hubungannya satu sama lain, itu adalah hubungan guru-murid hanya untuk satu hari. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia mengatakan bahwa Kincuan sedang berkomplot melawannya. Dia tidak punya apa-apa untuk dilawan, tetapi jika tidak, mengapa dia melakukan itu? Tidak ada kebencian atau cinta tanpa alasan. Kenapa dia melakukan itu padanya? Terkadang, seperti ini, semuanya memiliki sebab dan akibat. Tanpa sebab, tidak akan ada akibat. Semuanya punya alasan. Lambat laun, wanita itu menjadi tenang. Pria itu terkejut karena dia bisa dengan jelas merasakan perubahan pada wanita itu. Dia tidak pernah begitu pendiam sebelumnya. Atau lebih tepatnya, dia sudah lama tidak diam. Semuanya baik-baik saja, tapi Kincuan sudah pergi dengan tenang, menyisakan waktu untuk mereka berdua. Baru pada hari berikutnya Kincuan bisa melihat pria parubaya itu dengan semangat tinggi. Pada hari ini, semua orang merasa bahwa pria parubaya itu berbeda. Namun, Kincuan tidak tahu apa yang berbeda. Hanya dia yang tahu. Hari ini, cerama pria parubaya itu masih sama, artinya dia tidak melakukan kesalahan dalam pengajarannya karena wanita itu. Kincuan tahu bahwa pria ini sangat mencintai wanita ini. Kincuan terus menyerap hal-hal yang diajarkan pria itu kepadanya. Dia bisa dengan cepat menyerap, mengubah, dan kemudian menyublim. Itulah kuncinya. Apa yang dibicarakan pria itu memang yang paling mendasar, tetapi berbeda dari dasar biasanya. Itu adalah jalan yang berbeda, namun beresonansi dengan Kincuan, dan akhirnya, disublimasikan. Ini seperti reaksi berantai. Ini adalah kesempatan yang sangat langka, jadi Kincuan harus menggenggamnya dengan kuat. Sepulang sekolah, pria parubaya itu tidak pergi. Sebaliknya, dia menunggu di luar sampai Kincuan keluar sebelum dia tersenyum dan berkata, ayo pergi dan makan di rumah. Kincuan tahu bahwa pria itu berterima kasih padanya. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku tidak akan berdiri di atas upacara. Pria parubaya itu tersenyum bahagia. Kenapa kamu membantuku? Pria parubaya itu bertanya. Kincuan tahu bahwa dia pasti akan bertanya. Siapapun akan bertanya, jadi dia berkata dengan serius, landasan seni bela diri yang Anda bicarakan sangat bagus. Saya sangat ingin mendengarkannya. Ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya kadang-kadang mendengar tentang situasi Anda. Tidak banyak orang seperti kamu yang menghargai persahabatan, jadi apapun alasannya, aku harus membantumu. Hanya karena ini, pria parubaya itu tertegun. Kincuan juga tertegun. Bukankah ini cukup? Penjelasan yayasan seni bela diri saya berbeda dari yang lain, tapi masih sama. Soalnya, tidak ada yang mendengarkan sama sekali. Saya hanya menyelesaikan tugas saya sendiri. Saya tidak bisa mengatakan bahwa mata mereka buruk. Saya hanya bisa mengatakan bahwa apa yang Anda katakan sangat bermanfaat bagi saya. Ketika pria parubaya itu mendengar kata-kata kincuan lagi, dia tahu mengapa kincuan melakukannya. Meskipun agak sulit dipercaya, dia menganggup dan berkata, jika kamu ingin mendengarkan di masa depan, aku dapat memberitahumu kapan saja. Kincuan dengan cepat berterima kasih padanya. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Selama aku memilikinya, aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Selama itu dalam kekuatanku, aku akan melakukan apa saja. Anda bertanya kepada saya. Pria parubaya itu adalah seorang guru di Universitas Chuzhou, jadi dia pasti seorang guru yang cakep. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya membantu Anda atas keinginan saya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan hal lain. Saya hanya ingin mendengarkan Anda berbicara tentang yayasan seni bela diri. Tidak apa-apa jika Anda tidak setuju permintaan saya. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Wanita itu sangat pendiam. Dia memandang Kincuan dan pria parubaya sambil tersenyum. Dia sesekali berbicara dengan Kincuan. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang bermartabat dan lembut. Sekarang setelah dia pulih, dia tampak seperti orang yang berbeda. Namun, wajahnya agak pucat. Dia sangat berterima kasih kepada Kincuan, jadi dia mengeluarkan sesuatu dan menyerahkannya kepada Kincuan. Saya harap Anda tidak keberatan. Anda harus menerima ini. Meskipun saya tidak dapat membalas bantuan Anda, saya tetap ingin berterima kasih. Wanita itu mengulurkan tangan dan menyerahkannya kepada Kincuan. Kincuan secara naluria ingin menolak, tetapi dia tertegun ketika melihat benda di tangan wanita itu. Manik Buddha. Sifat bermartabat dan bermartabat wanita itu sepertinya ada hubungannya dengan manik ini. Saat ini, itu adalah manik emas. Warnanya emas pucat dan agak putih. Itu suci dan memiliki sifat Buddha. Itu sangat samar dan lembut, dan sulit untuk melihatnya tanpa melihat dengan cermat. Tapi Kincuan tahu bahwa manik ini sekarang menjadi harta karun. Awalnya manik Buddha ini biasa saja, tapi karena wanita ini. Manik manusia. Juga, wanita ini telah mengalami keadaan gila dan keadaan pikiran yang aneh. Jadi pada saat ini, manik Buddha benar-benar berbeda. Itu telah menyerap keinginan magis wanita itu dan berubah. Sayangnya, manik ini tidak berguna bagi wanita itu. Paling-paling, itu bisa menenangkan pikirannya, memurnikan pikirannya, dan memperkuat kemauannya. Tapi ini adalah manik-manik Buddha. Manik Buddha sejati harus tetap memiliki sifat Buddha. Penggarap Buddha harus memiliki hubungan dekat dengan Buddha sebelum menyempurnakan manik ini. Kemudian, efeknya akan sangat besar. Kincuan tidak menolaknya karena dia menginginkannya. Wanita itu memberikannya dengan tulus. Dia seharusnya tahu bahwa benda ini bagus, tetapi dia tidak tahu berapa nilainya. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Benda ini berguna bagiku, tapi kamu harus menerimanya dariku. Kincuan menyembunyikan beberapa botol pil. Pil ini dibuat dalam dua tahun terakhir. Pil pemelihara energi, pil penguat fondasi, dan pil pembersih sum-sum. Pil ini sangat berharga. Bahkan di alam kaisar surgawi atau lebih tinggi, mereka masih sangat berharga. 2.189 Ketika dia meninggalkan tempat pria parubaya itu, hari sudah sore. Dia pergi ke halaman dalam untuk mencari luohua. Universitas Cuzhou juga dibagi menjadi halaman dalam dan halaman luar. Halaman luar adalah untuk murid baru seperti Kincuan. Tentu saja, bukan berarti mahasiswa baru bisa seperti Inner Yard. Beberapa orang di halaman dalam telah berada di sini selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Meskipun persyaratan untuk memasuki halaman dalam tidak terlalu ketat, banyak orang masih tidak bisa memasuki halaman dalam seumur hidup mereka. Ini adalah kenyataan yang kejam. Beberapa orang bisa memasuki halaman dalam dengan mudah, sementara yang lain tidak pernah bisa mencapai standar halaman dalam bahkan jika mereka bekerja sangat keras. Halaman luar dan halaman dalam dipisahkan oleh sebuah pintu besar. Biasanya, siswa dari halaman dalam harus melalui halaman luar untuk masuk ke halaman dalam. Siswa dari Outer Yard jarang pergi ke Inner Yard karena mereka tidak bisa kehilangan muka di sana. Mereka hanya akan malu jika pergi ke sana. Ketika siswa dari halaman dalam melewati halaman luar, mereka akan selalu menarik tatapan iri. Siswa dari halaman dalam juga menikmati tatapan ini. Itu membuat mereka merasa seperti mereka adalah pemenang dalam hidup. Banyak siswa biasa dari halaman dalam dapat menemukan pacar yang sangat cantik dari halaman luar, yang membuat siswa dari halaman luar sangat tidak bahagia. Lagipula, rasio anak laki-laki dan perempuan di Universitas Juzhou tidak seimbang. Itu sama di mana-mana. Di sebagian besar tempat, ada lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Selain itu, gadis-gadis yang disukai halaman dalam semuanya adalah gadis-gadis cantik dari halaman luar. Ini membuat para siswa dari Outer Yard sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, sebenarnya, mereka adalah sumber daya mereka. Kincuan berjalan ke gerbang yang menuju ke halaman dalam. Itu adalah gerbang besar berwarna-warni. Di satu sisi ada ikan mas emas, dan di sisi lain ada naga yang bersinar, perkasa, dan mendominasi. Gerbang ini disebut gerbang naga, yang melambangkan ikan mas melompati gerbang naga. Selama seseorang bisa memasuki halaman dalam, itu akan seperti ikan mas yang berubah menjadi naga. Kincuan hendak masuk. Tetapi saat ini, tiga orang berhenti di depan Kincuan dan berkata, Kamu pasti Kincuan. Kincuan tahu bahwa mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah. Dia bahkan tahu alasannya. Itu karena luohua. Ini adalah kemampuan wanita. Tentu saja, ini hanya salah satu kemampuan wanita cantik. Mereka harus cantik sampai batas tertentu. Saya, ada apa? Kincuan berkata sambil menilai tiga orang di depannya. Mereka bertiga terlihat biasa saja, tetapi mereka masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Yang di tengah memiliki hidung bengkok yang besar, yang merupakan fitur terbesarnya. Agak berlebihan untuk mengatakan bahwa hidung bengkok ini memenuhi setengah dari wajahnya, tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu mendekati sepertiga dari wajahnya. Orang di sebelah kiri memiliki fitur wajah yang bagus, tetapi lengannya tebal. Tangannya benar-benar bisa mencapai lututnya. Itu sama sekali tidak berlebihan. Yang lainnya tidak memiliki karakteristik khusus. Itu hanya memiliki satu mata. Mata lainnya ditutup dengan kain hitam, membuatnya terlihat seperti bandit bermata satu. Sejak zaman kuno, dikatakan bahwa orang dengan kemampuan luar biasa semuanya memiliki penampilan yang aneh. Dari ketiga orang ini, dua tampak aneh, dan yang lainnya hanya memiliki satu mata. Sulit bagi orang untuk mengingatnya secara sekilas. Tidak banyak, aku hanya ingin memberitahumu untuk menjauh dari Dewi Luohua di masa depan, jika tidak. Atau apa? Kincuan bertanya dengan acuh tak acuh. Menarik, nak, sepertinya kamu masih belum tahu siapa kami. Kami akan berbelas kasih dan memberitahumu hari ini. Kami adalah tiga keajaiban kota Chuzhou. Kincuan terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Nyatanya, dia baru saja tiba di sini, jadi dia belum banyak mendengar. Tiga keajaiban kota Chuzhou membuatnya ingin tertawa. Ada banyak orang terkenal, tapi mereka semua sangat kuat. Mereka bisa membuat tempat ini berguncang hanya dengan hentakan kaki. Tapi siapa sih tiga keajaiban kota Chuzhou ini? Apalagi, Kincuan bisa merasakan kekuatan mereka sekarang. Mereka benar-benar tidak sehebat itu. Tidak pernah mendengar tentang mereka. Minggir, aku tidak ingin memukul siapapun hari ini. Kincuan tersenyum. Ah, arogan sekali. Saudaraku, hajar dia. Hidung bengkok di tengah meraung marah. Membantu. Pada saat ini, seorang pemuda tampan berjalan mendekat. Dia memegang kipas lipat di tangannya, dan dia berpakaian putih. Namun, Kincuan menyadari ada sesuatu yang salah. Dia memiliki firasat buruk tentang orang ini, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Tang Liu Song, jangan terlibat dalam hal ini, kata pria berhidung bengkok itu dengan cemberut. Bagaimana jika aku harus? Pria berbaju putih, Tang Liu Song, tersenyum. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu ayo pergi. Nak, kamu beruntung hari ini. Kuharap kamu bisa sangat beruntung lain kali. Ayo pergi. Pria berhidung bengkok itu hendak pergi, tetapi pada saat ini, Kincuan akhirnya menyadari sesuatu. Ketiga orang ini dan pria berbaju putih bersekongkol. Ini semua adalah perjamuan, tapi untuk apa? Kincuan tidak tahu, tapi dia membuat keputusan. Dia memandang pria berhidung bengkok dan berkata, Tunggu, aku tidak bisa pergi hari ini. Tidak ada yang bisa pergi dengan selamat setelah bertindak keras di depanku. Jadi, tolong tunggu di sini. Apa yang kamu inginkan? Pria berhidung bengkok itu gemetar. Bang. Kincuan meninju wajah pria itu dan menjatuhkannya ke tanah. Tapi itu belum berakhir. Kemudian, dua orang lainnya mengikuti. Bang. 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 Serangan Kincuan cepat dan kejam. Ketiga orang itu tertangkap basah dan dipukul oleh Kincuan. Serangan Kincuan sangat istimewa. Setelah dipukul, mereka merasa sakit di sekujur tubuh dan tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Mereka juga merasa bahwa tubuh mereka kaku. Ini semua adalah kemampuan Kincuan, tetapi di mata orang lain, itu adalah serangan diam-diam Kincuan. Banyak orang sedang menonton. Yang disebut tiga keajaiban Chuzhou agak terkenal di halaman dalam. Itu bukan karena mereka pandai bertarung, tetapi karena tuan mereka agak cakep. Tuan ini adalah Tang Liu Song. Kali ini, untuk mengolok-olok dan menggoda Kincuan, dia merancang metode yang paling sederhana. Kemudian, dia secara alami akan berteman baik dengan Kincuan. Kemudian, pada akhirnya, dia akan mengetahui bahwa dia telah ditipu. Bukankah dia akan sangat bahagia dan merasakan pencapaian? Ini adalah permainan favorit Tang Liu Song. Tang Liu Song berasal dari keluarga Tang, yang merupakan salah satu dari lima keluarga besar. Dia benar-benar jenius, dan Tang Liu Song jauh lebih populer daripada Zhao Hao. Dia berpikir bahwa Tang Liu Song dapat sepenuhnya menghancurkan Zhao Hao dalam hal tinggi, penampilan, dan kultivasi. Selain itu, peringkat keluarga Tang lebih tinggi dari keluarga Zhao. Tang Liu Song menggunakan metode ini untuk mengelabui banyak wanita dan pria. Tang Liu Song adalah orang yang spesial. Dikatakan bahwa dia tidak hanya menyukai wanita, tetapi juga pria. Tang Liu Song tercengang dengan tindakan Kincuan. Situasi ini di luar imajinasinya. Ah! Beberapa orang berteriak. Pada awalnya, mereka sangat marah. Mereka merasa telah diserang, jadi mereka mencoba melawan. Tetapi segera, mereka menyadari bahwa mereka salah. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Pada akhirnya, mereka menyerah dan meringkuk di tanah untuk dipukuli. Banyak orang tercengang. Banyak orang tahu bahwa tiga keajaiban Chuzhou adalah antek-antek Tang Liu Song. Bahkan jika Kincuan ingin bertarung, dia tahu alasannya. Dia tidak akan merasa baik jika dia tidak melawan. Tidak peduli seberapa kejamnya dia, dia hanya harus bertarung. Kali ini, Tang Liu Song tidak bisa tetap tenang. Bagaimanapun, mereka adalah anak buahnya. Jika mereka bertengkar lebih parah dan meminta bantuannya, haruskah dia menyelamatkan mereka atau tidak? Kincuan tidak bertarung dengan kejam, tapi itu membuatnya merasa tidak nyaman. Kemampuan Yin dan Yangnya membuat mereka menderita. Kakak Kin, biarkan aku membantumu. Tang Liu Song bergegas mendekat dan juga meninju dan menendang mereka. Namun, setiap tendangan dan pukulan membuat mereka terbang. Kemudian, mereka dikirim terbang. Mereka melarikan diri. Kincuan tidak terkejut. Terkadang, hal-hal seperti ini tidak perlu serius. Tidak perlu memberi muka kepada siapapun. Namun, tidak perlu serius. Cukup membiarkan mereka menderita dalam diam. Kincuan secara alami tidak akan berterima kasih kepada Tang Liu Song. Dia tidak tahu orang seperti apa dia, tapi dia yakin Kincuan tidak menyukai orang seperti itu. Apakah kamu baik-baik saja? Tang Liu Song bertanya dengan prihatin. Kincuan tersenyum. Aku baik-baik saja. Aku pergi dulu. Masih ada yang harus kulakukan. Setelah berbicara, Kincuan berencana untuk pergi. Namun, Tang Liu Song secara alami tidak akan membiarkan semuanya berjalan sesuai keinginannya. Jadi dia berkata, apakah kamu akan menemukan Dewi Luohua? Kincuan berhenti dan menatap Tang Liu Song. Dia tahu sudah waktunya untuk turun ke bisnis, tetapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Tang Liu Song. Kamu tidak perlu menemukannya. Aku datang mencarimu terutama karena ini. Kata Tang Liu Song. Oh, apakah Anda kenal Tuan Muda Feng? Tang Liu Song bertanya. Aku tidak tahu. Kincuan benar-benar tidak tahu. Tuan Muda Feng adalah keluarga saudara laki-laki. Dia adalah bakat luar biasa di generasi muda. Dia menyuruhku memberitahumu untuk meninggalkan Dewi Luohua. Jika tidak, kamu tidak akan dapat menanggung konsekuensinya. Tang Liu Song berkata perlahan. Keluarga kakak. Kincuan tahu bahwa itu adalah salah satu dari lima keluarga besar. Itu setidaknya di tiga besar atau bahkan keluarga teratas. Tuan Muda Feng adalah jenius muda dari keluarga ini. Tuan Muda Feng tidak gila, itu hanya sebuah gelar. Ketika dia berkultivasi, dia seperti orang gila. Itu juga karena ini dia dapat mencapai apa yang dia miliki hari ini. Kincuan benar-benar tidak menganggap serius Tuan Muda Feng. Meskipun dia tahu bahwa dia bisa melakukannya dengan baik di sini, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun di mata beberapa orang. Namun, jika mereka benar-benar harus bertarung, Kincuan benar-benar tidak takut. Selain itu, dia baru saja membuat terobosan besar dalam ranah kekuatannya. Di antara rekan-rekannya, mereka yang bisa bersaing dengannya semuanya berada di alam yang lebih tinggi darinya. Jika mereka berada di ranah yang sama, Kincuan tidak akan takut pada mereka. Kalau begitu tolong katakan padanya untuk menjauh dari Luohua. Kalau tidak, dia, Mayor General Feng, tidak akan pernah bisa menjadi gila lagi. Dengan itu, Kincuan pergi. Ketika dia menemukan Luohua, Luohua hendak mencarinya. Keduanya berjalan keluar dari Universitas Juzhou dan menemukan tempat yang tenang untuk beristirahat. Apakah Anda kenal Tuan Mudafeng? Luohua bertanya dengan lembut. Tadi ada seseorang yang menghentikanku. Dia mengatakan sesuatu tentang Tuan Mudafeng membawakanku pesan. Ada apa? Kincuan tersenyum. Tuan Mudafeng itu sangat kuat. Luohua memandang Kincuan dan berkata. Aku juga sangat kuat. Kincuan tersenyum dan berkata dengan serius. Luohua menghela nafas sedikit. Aku tahu kamu sangat kuat. Di alam yang sama, kamu memang tidak memiliki lawan. Namun, Tuan Mudafeng adalah kebalikan darimu. Alamnya sangat menakutkan. Itu tidak hanya sedikit lebih tinggi dari rekan-rekannya. Kincuan hanya berusaha membuat Luohua merasa lebih santai. Sebenarnya, dia tahu bahwa untuk Luohua mengatakan bahwa pihak lain itu menakutkan, dia pasti tidak biasa. Terlebih lagi, sebagai pemimpin generasi muda, bagaimana Tuan Mudafeng bisa sederhana? Oleh karena itu, bukan karena dia tidak merasakan tekanan apapun. Dia hanya berpura-pura tidak merasakan tekanan apapun. Dia tidak ingin Luohua khawatir. Seperti yang dikatakan Luohua, di alam yang sama, Kincuan tidak takut pada siapapun. Namun, hal yang paling menakutkan tentang Tuan Mudafeng ini adalah wilayahnya lebih tinggi. Ini adalah penindasan wilayah seseorang. Kesenjangan ini terlalu besar. Tidak ada jalan lain. Tidak peduli seberapa kuat Anda dalam pertempuran yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa kuat Anda berada di alam yang sama, alam pihak lain jauh lebih tinggi dari milik Anda. Kekuatan yang dibawa oleh terobosan itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda kejar. Oleh karena itu, Kincuan tidak punya pilihan lain selain dengan cepat meningkatkan wilayahnya. Untungnya, dia menemukan peluang sekarang. Salah satunya adalah mempelajari dasar-dasar seni bela diri dari seorang guru. Ini memungkinkan Kincuan menstabilkan kekuatannya dalam waktu singkat. Dia akan mencapai apa yang disebut keadaan di mana dia penuh dengan air dan gantung diri. Kemudian, dia secara otomatis akan melakukan terobosan. Karena semacam ini adalah cara terbaik untuk terobosan dalam seni bela diri. Keadaan ini adalah cara terbaik untuk melakukan terobosan. Ini adalah cara yang paling stabil. Biasanya, terobosan kebanyakan orang kurang lebih disebabkan oleh penggunaan pil terobosan yang berlebihan. Misalnya, terlalu sering menggunakan pil penerobos, atau menemukan pejuang yang kuat untuk memberikan kahliannya untuk membantunya melakukan terobosan dengan cepat. Meskipun metode ini memungkinkan dia untuk melakukan terobosan dengan sangat cepat, dan wilayahnya akan sangat tinggi. Namun, ada juga kerugian besar. Itu karena fondasinya tidak stabil, dan mudah mencapai kemacetan. Saat itu, akan terlalu sulit untuk melakukan terobosan lagi. Bahkan mungkin mustahil. Sama seperti konstruksi sebuah bangunan, itu adalah proyek ampas tahu lantai demi lantai. Jika fondasinya tidak stabil, lantai bawahnya tidak akan cukup kuat. Ketika seseorang mencapai lantai atas, mereka tidak dapat dibangun lagi, atau mereka akan runtuh. Itu sama untuk budidaya seni bela diri. Oleh karena itu, fondasi seni bela diri adalah fondasinya. Semua orang mengetahui prinsip ini dan tahu bahwa fondasinya harus stabil. Namun, kekuatan seseorang tidak bisa menembus. Saat ini, ada pil di depan mereka, dan mereka bisa menerobos setelah memakannya. Pada saat ini, mereka tidak dapat menerobos. Siapa yang bisa menahan godaan ini? Karena setelah memakan pil ini dan menerobos, semuanya akan berubah. Uang, kecantikan, status, semuanya akan ada di sana. Selain itu, toh mereka tidak bisa menerobos. Jika mereka tidak memakan pilnya, mereka akan menjadi bodoh. Bagaimanapun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menerobos, jadi sebaiknya mereka memakan pil untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tidak peduli berapa banyak peningkatannya, mereka masih akan mendapat untung. Oleh karena itu, semua orang memahami prinsipnya, tetapi sangat sedikit orang yang dapat melakukannya. Hanya orang jenius dan orang dengan daya tahan tinggi yang bisa melakukannya. Kincuan tidak tahu harus berkata apa tentang dirinya sendiri. Namun, ketekunan dan semangat untuk menanggung kesulitan adalah hal yang tidak dimiliki oleh Kincuan. Selain itu, fisiknya dan pengejaran seni bela diri yang benar memungkinkan Kincuan menjadi seperti sekarang ini. Kincuan selalu bersikeras bahwa latihan menjadi sempurna. Jika satu kali tidak cukup, dia akan melakukannya sepuluh kali. Jika sepuluh kali tidak cukup, dia akan melakukannya seratus kali, seribu kali, sepuluh ribu kali, seratus ribu kali. Pelatihan semacam inilah yang memungkinkan Kincuan berjalan dengan mantap ke tempatnya hari ini. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak tahu kapan Tuan Muda Feng ini akan menemukannya. Namun, dia tidak peduli. Tidak peduli siapa dia, selama dia berani datang, dia akan menerimanya. Kincuan, dia adalah orang yang sangat kejam dan tidak masuk akal. Berjanjilah padaku bahwa kamu akan melindungi dirimu sendiri. Dia tidak akan bisa menyentuhku. Aku punya harta. Jika aku tidak menginginkannya, tidak ada yang bisa melakukannya. Sentuh saya. Luohua berkata dengan suara rendah. Setelah mengetahui hal ini, Kincuan menganggup lega. Jangan khawatir, aku berjanji padamu bahwa aku akan melindungi diriku sendiri. Kamu tidak perlu khawatir, kamu harus percaya padaku. Karena masalah ini, suasana hati Luohua sedang tidak baik. Setelah beberapa saat yang hangat, sudah waktunya bagi Kincuan untuk pulang. N. Kembali ke keluarga Jiang. Ketika dia berada di luar, dia melihat Jiang ran-ran. Terima kasih telah menonton!